Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ali sayyidina muhammad Salallah ala muhammad Salallah ala muhammad Salallah ala muhammad Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian diberikan umur panjang yang barokah Disertai bisa ta'at, ibadah kepada Allah Diberikan rizki yang barokah Diberikan kecukupan oleh Allah Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir batin Sehat wal afiat Amin ya Allah ya rabbal alamin Insyaallah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan 10 keutamaan solawat Namun sebelum Al-Fakir menyampaikan hal ini Silahkan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini Untuk meng-subscribe nya Dan terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah meng-subscribe channel ini Mengikuti channel ini Ikut membantu mengembangkan channel ini Mudah-mudahan wasilah dukungan Dukungan, doa, bantuan dari para sahabat sekalian Channel ini semakin berkembang Dan channel ini tentunya memberikan manfaat Amin ya Allah ya rabbal alamin Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Solawat merupakan perintahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab 56 Ayat 56 Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian kepada Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan padanya Jelas bahwa solawat itu merupakan perintahan Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Solawat itu merupakan bukti Tanda kita mencintai baginda Rasulullah s.a.w Hal ini dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang berharap Yang mencintai menginginkan Melihat Nabi berjumpa Nabi Berharap menginginkan syapaat Nabi Maka cintailah Nabi dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta Bagaimana cara mencintai Nabi Yaitu yang pertama dengan cara al-itoh atau fis sunnatisaniyah Mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Di dalam keterangan lain disampaikan Manidda'ah huban Nabi Barang siapa yang mengaku mencintai Nabi Tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Maka pengakuannya itu palsu bohong Maka sebagai bukti kita cinta pada Nabi Kita mesti mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Yang kedua bukti cinta Tanda cinta kita Kepada Nabi Muhammad s.a.w Yaitu ikhtaru sholati alaih Memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah s.a.w Semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi Semakin besar kita mencintai Nabi Semakin menandakan kita Mahabbah mencintai kepada baginda Rasulullah s.a.w Kalau kita sudah mampu melaksanakan dua hal ini Yaitu kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Dan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah s.a.w Baru kita dikategorikan kita orang yang benar-benar mencintai Nabi Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Dengan sebenar-benarnya cinta Maka niscaya Nabi akan mencintai kita Kalau Nabi sudah mencintai kita Maka Nabi akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Para sahabat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sato' di dalam kitab Kifayatul Adqiyah Menyampaikan ada 10 keutamaan keistimewaan karamah sholawat Yang pertama Sholatul Malikil Ghafar Sholawat itu sebagai Sebab turunnya rahmat dari Allah yang Maha Pengampun Ketika kita membaca sholawat Maka Allah akan menurunkan rahmatnya terhadap kita Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi Semakin banyak rahmat Allah yang diturunkan terhadap kita Rasulullah s.a.w. menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man sholat alaya sholatan wahidatan sholallahu alaihi ashran Barang siapa yang bersolawat kepadaku Satu sholawat Maka Allah akan membalas dengan 10 rahmat Satu sholawat dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat Luar biasa para sahabat rahimakumullah Yang kedua Keutaman dari sholawat Wasaniyatu syafa'atun nabi'il muhtar Sholawat itu sebagai sebab Akan sholawatnya baginda Rasulullah s.a.w. Di dunia kita Memperbanyak sholawat Mengistikomahkan sholawat kepada Nabi Maka di akhirat kita akan mendapatkan syafa'at baginda Rasulullah s.a.w. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam hadisnya Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidi An-Abdillah bin Mas'ud Kala Rasulullah s.a.w. Aulannasibi yawmalkiyamati aktharuhum alayya sholatan Kata Rasulullah paling utama-utamanya manusia terhadapku Manusia yang paling berhak mendapatkan syafa'atku Kata Rasulullah Ya iddiyaumalkiyamah nanti diaumalkiyamah Aktharuhum alayya sholatan Orang yang paling banyak bersolawat pada baginda Rasulullah Semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Semakin berhak kita akan syafa'atnya Rasulullah s.a.w. Maka para sahabat rahimakumullah Hendak kita memperbanyak syolawat Kita berharap Allah memberikan rahmat terhadap kita Kita berharap syafa'atnya baginda Rasulullah s.a.w. Selanjutnya keutamaan dari syolawat yang ketiga Iqtida'ubil malaikatil abror Syolawat itu Syolawat yang kita baca Kita mengikuti Para malaikat-malaikatnya Allah s.w.t Sebab para malaikat-malaikat Allah s.w.t Bersolawat kepada baginda Rasulullah s.a.w. Maka kita sebagai umatnya Yang berharap nanti di akhirat kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah s.a.w. Sebagai umatnya Yang kita berharap di akhirat nanti mendapatkan syafa'at dari baginda Rasulullah Yang berharap kita nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w. Tentu kita hendak memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah s.a.w. Yang keempat Keutamaan dari syolawat yaitu Mukhola fatul munafikina wal kufar Syolawat itu sebagai pemisah diri kita dari orang-orang munafik dan orang-orang kufar Yang kelima Keutamaan syolawat itu Wal khomisatu Mahwul khotoya wal auzar Syolawat itu sebagai sebab penghapus kesalahan dan dosa Semakin kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Maka akan semakin banyak dosa kesalahan kita yang dihapus yang diampuni oleh Allah s.w.t Maka para jamarohikam rahimakumullah hendak kita memperbanyak solawat Kita mengaku wabilusus al-fakir Banyak dosa, banyak salah Mari sama-sama kita memperbanyak solawat Dengan harapan melalui solawat Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita Amin ya Allah ya rabbal alamin Rasulullah s.w.t menyampaikan di dalam hadisnya Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Berang siapa yang bersolawat kepadaku Kata Nabi Satu solawat Maka Allah akan membalas dengan sepuluh rahmat Dan akan dihapus sepuluh kesalahannya Dan akan diangkat sepuluh derajatnya Baca solawat satu kali kepada Rasulullah s.w.t Maka Allah akan turunkan sepuluh rahmat terhadap kita Allah akan menghapus sepuluh kesalahan daripada kita Dan Allah akan mengangkat sepuluh derajat kita Amin ya Allah ya rabbal alamin Selanjutnya Yang ke-enam Keutamaan dari solawat Bahwa keutamaan solawat itu akan menjadi sebab Pemenuhan hajat dan harapan kita Solawat yang kita baca Kita mendawamkan memperbanyak solawat Solawat tersebut akan menjadikan sebab Allah memenuhi Allah mengijabah harapan dan cita-cita keinginan kita Rasulullah s.a.w. menyampaikan di dalam hadisnya Man sholat alaya fi yaumin mi'atamaroh Barang siapa yang bersolawat kepadaku Kata Rasulullah Fi yaumin dalam satu hari mi'atamaroh seratus Solawat Qadallahu lahu mi'atah hajatin Allah akan memberikan Akan mengijabah Seratus hajatnya Akan memenuhi seratus hajatnya Yang mana seratus hajat itu Saba'ina minha li akhiratihi Tujuh puluh Allah akan berikan nanti di akhirat Wa thalathina minha li dunyahu Dan tiga puluh dari hajatnya Akan diberikan di dunia Amin ya Allah ya rabbal alamin Sudah jelas para jamah berdasarkan hadis ini Solawat itu akan menjadi penyebab Allah memenuhi mengijabah hajat dan harapan kita Seratus kali kita mendawamkan solawat Tiap hari mampu mendawamkan seratus solawat Maka Allah akan memberikan Akan memenuhi Akan mengijabah seratus harapan Seratus hajat kita Yang mana tujuh puluh Allah akan berikan nanti di akhirat Dan tiga puluh Allah berikan di dunia Selanjutnya para sahabat Yang nomor ketujuh Keutaman solawat Akan menjadi penerang cahaya dohir batin kita Semakin banyak kita bersolawat Allah akan memberikan cahaya dohir batin kita Insya Allah kita akan dijauhkan Dari penyakit-penyakit dohir dan batin Allah akan memberikan keleluasaan batin kita Akan memberikan penerang cahaya Di dalam batin dan dohir kita Amin ya Allah ya rabbal alamin Selanjutnya nomor delapan Anna jatu min azab Min azabi daril bawar Keutaman solawat Akan menjadi penyebab Keselamatan dari neraka Na'udzubillah summa na'udzubillah Kita ingin dijauhkan dari neraka Dan harapan kita tentunya Pengen selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang siksaannya sangat pedih Maka mesti kita para jamah Memperbanyak mendawamkan solawat Karena solawat itu Di antara keutamaannya Akan menjadikan sebab kita Diselamatkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Yang kesembilan Duhulu dari rohati wal qhoror Kesembilan Keutaman dari solawat itu Insya Allah akan menjadi penyebab Kita masuknya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kesepuluh Salamul malikil jabbar Solawat itu Merupakan salam dari Allah Yang maha Besar Allah yang maha hebat Allah yang maha kuat Allah yang memiliki segalanya Allah yang memberikan kita segalanya Para sahabat rahimakumullah Itulah Sepuluh keutamaan Keistimewaan Sepuluh Dari Karomah solawat Yang mana Sangat luar biasa Mudah-mudahan Dengan kita Mengetahui sepuluh hal ini Kita tertarik Kita ingin Memperbanyak solawat Yang sudah istiqomah Mudah-mudahan semakin istiqomah Kita yang belum Mengistikomahkan solawat Mari sama-sama Kita belajar Untuk mengistikomahkan solawat Karena solawat Merupakan perintahan Allah Begitu dasar tadi Begitu luar biasa Keutamaan-keutamaan solawat Kita ingin Kita berharap Sapat Rasul Kita ingin Dijauhkan dari api neraka Kita ingin Dijauhkan dari siksa neraka Kita ingin Dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin Hajat-hajat kita Dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Dengan kita Mendawamkan solawat Kita yakin Sepuluh hal tadi Akan Allah berikan Kita yakin Sepuluh hal tadi Merupakan Keistimewaan Keutamaan solawat Yang kalau kita Mendawamkan solawat Insya Allah Kita akan mendapatkan Sepuluh Dari keutamaan solawat tadi Mudah-mudahan Kita semua Mampu mendawamkan Mengistikomahkan solawat Mari sama-sama Kita berdoa Bermunajat kepada Allah Meminta Mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah taufi kepada kita Mudah-mudahan Kita Mampu Mendawamkan Mengistikomahkan solawat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Para sahabat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja Yang bisa al-fakir Sampaikan Banyak kesalahan Banyak kekurangan Itu kebodohan al-fakir Mudah-mudahan Ada mangfaatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bosto Gopo wać Bajahat Basta Bany Bany T Bany Banya